Soal Pak RK kan kemarin bilang bakal berencana membangun permahan di atas stasiun dan pasar gitu ya. Menurut abang ini sebenarnya solutif gak sih bang buat Jakarta? Saya orang yang suka tidak menghargai ide orang. Setiap pimpinan pasti punya ide. Gak mungkin ide itu keluar dari perantian-perantian yang ini. Kalau kita bilang nih, bangun-bangun di atas stasiun. Berapa banyak stasiun? Mungkin karena kemarin menggarai makanan. Banyak ide. Tapi coba kita lihat. Ada rumah susun yang menggarai yang sekarang kosong. Kosong itu. Kenapa bisa kosong? Kenapa masyarakat tidak mau tinggal di sana? Artinya ini ada sistem yang gak berjalan. Bentuk perumahan Jakarta-Kerbun. Saya minta maaf, saya belajar baca tentang bagaimana Singapura sejarah 20 tahun lalu membangun kota ini. Singapura sama sama kita. Semua rumah kata, rumah di utawa. Tapi kalau komentar di Singapura, Enggak tetap pada dengan regulasi. Maka maaf, maaf. Nih, habis karena kita di Singapura. Turun di bandara aja, maaf. Mereka udah aja kita gak berani. Tapi begitulah yang memiliki. Tetap sekali. Akhirnya memang pembangunan harus ada pengorbanan. Tapi pengorbanan bukan untuk menguruskan orang. Harus menguruskan. Gak boleh. Pembangunan itu menguruskan orang. Harus semuanya menguruskan. Nah, jadi artinya setiap pimpinan pasti punya konsep. Oh, dia mau bikin rumah di atas tajun. Benar. Tapi mudah-mudahan gitu. Ada berapa banyak gitu. Tajun. Apakah mungkin? Tajun mulai jadu. Bukan langsung pasang tiap panjang atas. Kayaknya gak mungkin. Berat. Harus menguruskan lagi. Apa yang telah ikut tadi. Baru itu. Tapi sekitar itu tadi. Jadi ide, oke. Tapi apakah akan terrealita? Mungkin ada berapa. Benar-benar. Bukan langsung pasang tiap panjang.